Intro Selamat datang kembali di Rambut Mi Ramalan buat kamu Minggu ini bersama saya Adus Adias Saya Arisa Ares Seperti biasa, kitab Jeus akan kita buka buat minggu ini Jadi kita akan menyampaikan ramalan-ramalan Untuk kalian semua di minggu ini agar hidup kalian tidak tersesat Biar lebih tertata Jadi bisa mengantisipasi buat lebih tenang Langsung saja yang pertama Yang pertama ada Aries Aries disini kalian untuk diminta bersiap-siap merasakan rasa kekecewaan yang dalam Karena di minggu ini kalian akan merasakan kekecewaan dalam hal apapun Kita cukup bersudih ya Yang pertama karena kita masih di ramalan yang pertama Tapi sudah disuruhkan dengan Aries yang akan mengalami kekecewaan Tapi tenang saja Aries Karena di minggu ini kalian cukup menghindari pertengaran Dan juga fokus dalam penyelesaian masalah Kita akan menyampaikan sisi positif dan juga negatif Ya walaupun banyak negatifnya Yang kedua ada Taurus Hindari argumentasi dengan rekan kerja di minggu ini Karena kamu akan mengalami masalah keuangan Ini cukup kayak kemarin Sebenarnya 2 minggu yang lalu Si Taurus ini akan mengalami penurunan finansial Kayaknya penurunan terus nih Iya penurunan terus Karena kamu terlalu bekerja keras Kerja keras itu kan boleh Tapi lebih baik kerja terdias Lanjut ada Gemini Gemini ini perlu memulai memiliki peluang investasi pada minggu ini Karena kalian minggu ini punya masalah ekonomi Jadi perlu berinvestasi Yang menabungkan kak Nggak cuma dalam bentuk jalengan babi Tapi bisa dalam bentuk investasi Jalengan angry boat Iya angry boat juga ada Cancer Cancer diminta untuk menghindari investasi Wah ini malah kebalikan Karena si cancer ini seharusnya Berada di posisi yang cukup nyaman Nah untuk cancer yang junglu Ini kesempatan yang baik Buat melamar seseorang Tapi perlu diingat juga Melamar gak cuma menyatakan Aku serius sama kamu Gak cuma memakan cincin Tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan Harus ada pembuktiannya juga Iya itu kata Dewi Yunani Saya lupa namanya Karena panjang namanya Jadi langsung Lanjut aja Ada Leo Bagi Leo yang bekerja di bidang kesehatan Akan menemui hal sukses Selamat Buat dokter-dokter yang berjatihan Leo Mengalami kesuksesan Iya karena kan Masih pandemi juga Cuaca juga ekstrim Mungkin banyak yang merian Pergantian cuaca Jadi banyak ini yang berobat Ada si Virgo Disarankan untuk membuka peluang bisnis di minggu ini Jadi gak cuma reban-reban aja Kita terus menekankan buat teman-teman di rumah Jangan cuma reban Tapi perusahaan melakukan aktivitas produktif juga Bagi Virgo yang semblo Akan ada saat yang tepat Untuk mengungkapkan cinta Jadi jangan bernaksu Pelan-pelan Jangan ngegas Iya perasaan orang gak bisa dibaksa Kan kayak gitu Selanjutnya ada Libra Ini untuk Libra ini Cobalah untuk menghindari kesalahpaman kecil Karena akan berdampak besar kepada masa depanmu Jelas Apapun yang kita lakukan hari ini akan berdampak di masa depan Apapun Ya cobalah menebar kebaikan sebanyak mungkin Walaupun Sedikit Jadi tetap menebar kebaikan Karena itu berpengaruh buat masa depan Masa depan Iya Oke lanjut Selanjutnya ada si Scorpio Nah Scorpio ini diminta untuk lebih bisa mengontrol amarah Karena Scorpio juga terkenal karena amarahnya Emosional orangnya Iya Jangan sedikit-sedikit marah Karena karir dan bisnis tergantung dari apa yang kamu kontrol Di dunia ini kan ada yang bisa dikontrol Dan ada yang tidak bisa dikontrol Iya Yang bisa dikontrol adalah Emosional kita Dan itu yang paling berpengaruh sebenarnya Selanjutnya ada Sagittarius Sagittarius jangan terlalu mudah stres Karena akan berakibat pada tekanan darah Pastikan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi Dengan mengonsumsi jus buah segar Iya perlu itu jadi asupan-asupan nutrisi ke dalam tubuh ini Buat Sagittarius sangat diperlukan Jangan lujur Dalam hal keuangan Kamu yang sediaknya Sagittarius juga dilarang meminjam uang kepada siapapun di minggu ini Karena mungkin keuangan juga sedang menurun Jadi ya berusaha lah berhemat Oke lanjut Ada Carpicon Ada beberapa peluang menguntungkan bagi para pengusaha yang sediaknya Carpicon Bisnis akan berkembang dengan pesat dan baik Meskipun begitu tidak perlu pesimis dan stres dalam menjalininya Perlu dinikmati dalam meniti karir Gak usah dilandai stres Buang Umbung masih muda apalagi masih muda Perlu dibuang stres yang gak perlu Bahagiain aja Buat seneng aja Buat seneng aja Jadi jangan dibikin stres Lanjut ada Aquarius Ini untuk Aquarius minggu ini Kita mengucapkan selamat Selamat Karena minggu ini kalian Lagi-lagi berbahagia ya Karena jika kalian adalah seorang Aquarius Kalian akan mendapatkan promosi jabatan yang baru Di minggu ini Kita Aquarius ya Moga dapat promosi jabatan yang benar-benar Nah untuk bagi kamu yang jomblo Kamu akan jatuh cinta di minggu ini Selamat lagi buat Aquarius Kamu akan jatuh cinta di minggu ini Jangan tahu dekat sama siapa ya Yang penting kamu akan jatuh cinta Dalam hal kesehatan Aquarius cukup diminta beristirahat Jadi gak ada suatu kekurangan apapun Dia cukup diminta beristirahat aja Karena masih dalam lingkaran keberuntungan Jadi santai-santai saja Tips buat Aquarius yang jomblo Kita belum selesai bahas Aquarius ya Karena ini cukup menarik buat dibahas Kejarlah cintamu dengan cara yang paling manis Kamu masih jatuh cinta sama orang Harus dikejar dengan cara yang paling manis Selamat buat Aquarius sekali lagi Nah buat jodiak yang terakhir Ada si Pisces Pisces diminta untuk berhati-hati Dalam perurusan dengan kolega bisnis Masalah kecil akan berdampak pada kesalahpahaman yang besar Jadi perlu dikontrol lagi juga Buat pisces jangan sampai membesar-besarkan hal kecil Apalagi dalam bisnis Nanti akan bertampak ke depannya Kedepannya tetap akan bertampak Bagi para pisces yang jomblo Akan mendapatkan kebahagiaan mungkin Mungkin ya Masih sekedar mungkin Jadi tetaplah berpikir positif dan berpikir negatif Mungkin itu aja Mungkin itu aja dari kami ya Dari tiap untuk minggu ini Semoga mencerahkan satu minggu ke depan Nantikan rambut mie berikutnya Biar hidup kalian tercerahkan Jangan lupa bernafas Saya Azhosa Desh Saya Riza Ares Sampai jumpa di rambut mie selanjutnya Dadaa Sampai jumpa di rambut mie selanjutnya